What's up everybody, welcome to Showbasket episode 6 Subscribe ya, biar kalian bisa terus update tentang video-video terbaru gua Kalau begitu langsung aja kita ke World Basketball News Dan di World Basketball News, gua mau ngomongin nih tentang orang yang ada di foto ini dulu nih Yanis Atatikunpo atau The Greek Freak Nah, gua pengen banget langsung bikin prediksi kalau The Greek Freak ini akan jadi MVP musim ini Langsung aja kasih hardware-nya Nah, menurut gua Greek Freak ini luar biasa kan di awal 4 game pertama ini Dia sempat mencetak 44 poin saat melawan Portland Trail Blazers Dan hari ini juga dia mengalami menyatak 34 poin Dan average-nya di 4 game pertama yaitu 38,3 PPG Dan gua sebagai apa ya, fans NBA gua satu banget liat perkembangan The Greek Freak Dia karena orangnya menurut gua juga orangnya baik banget di luar lapan Hari ini kalau gua liat tadi dia sempat tangan kaki orang yang diamputasi itu Seorang bintang NBA itu gak semuanya biasanya mau meluangkan waktu untuk memberikan tangan-tangan kepada penggemar fans sebelum pertandingan Karena mereka bisa ingin fokus banget sebelum pertandingan Jadi gua melihat pemain seperti Greek Freak mau melakukan itu tuh menurut gua luar biasa banget Dan gua juga punya pengalaman sendiri dengan Yanis saat tahun 2014 di FIBA World Cup Gua ketemu dia di Sevilla, Spanyol Saat FIBA World Cup gua ngobrol sama dia di hotel, lobby hotel Dia masih santai banget, masih belum seterkenal sekarang Jadi ngobrol dengan gua santai banget, sayangnya gua belum ada trash talk Udah ada trash talk, pasti udah gua ajak interview trash talk Jadi dia cerita sama gua, waktu rookie season itu kerjaannya main game aja, video game di rumah Dan sempat sekali, dia jalan kaki ke lapangan Jadi dia jalan kaki iseng aja, dia pengen jalan kaki ke lapangan Dan pas di perjalanan itu ada satu fans yang mengenali dia Dan akhirnya diberi tumpangan ke lapangan Jadi gua, gua I'm all out untuk Greek Freak menjadi MVP musim ini Walaupun no disrespect to LeBron James Menurut gua LeBron akan jadi satu kandidat yang kuat juga untuk menang MVP musim ini Dan yang kedua, berita kedua dari pemain yang jersinya gua pake yaitu Eric Bledsoe Lagi rame banget dibicarakan di NBA Karena dia nge-tweet man, I don't wanna be here Walaupun dia ngeles dikit bilangnya itu gua lagi di salon bersama ibu gua, walaupun kakaknya gitu Tapi ya, we all know Eric, you not there, it's a lie Itu maksudnya lu pasti gak mau ada di Phoenix Suns Dan DJ D'Andre Jordan pun langsung menanggapi tweet tersebut dengan bilang come back home Karena emang Eric Bledsoe ini pernah bermain di Clippers Gua sebagai fans Clippers, I don't mind Eric Bledsoe balik ke Los Angeles Clippers, gua menerima dia dengan senang hati, dengan tangan terbuka Tapi kalo gua personally, maunya Eric Bledsoe itu ke Milwaukee Bucks Karena ada 3 tim yang kemungkinan besar mungkin bisa dapet Eric Bledsoe yaitu Milwaukee Bucks, New York Knicks, dan juga Los Angeles Clippers Tapi kayaknya satu kandidat juga ada Denver Nuggets dan Philadelphia Denver Nuggets mungkin akan melakukan 3 team trade dengan Philadelphia 76ers juga Tapi ngomongin balik lagi ke Milwaukee Bucks, kenapa gua pengen banget karena gua kemain bintang-bintang udah pindahnya ke West semua Kita kasih satu lagi ke East lah, biar tambah seru East biar rame Jadi kalo bisa liat duet Eric Bledsoe, Malcolm Brockton, dan juga Yannis Atleto Kumbun menurut gua sih solid banget Belum nanti kalo jawab di Parker di Milwaukee Bucks balik lagi Jadi kemungkinan untuk Milwaukee Bucks masuk ke Eastern Conference Finals besar banget menurut gua kalo dapetin Eric Bledsoe Karena itu upgrade, bisa mengupgrade squadnya Jason Kidd Jadi gua berharap aja dia ke Milwaukee Bucks Nanti kalian bisa tinggalkan komen kalian di bawah Menurut kalian Eric Bledsoe ini cocoknya pindahnya kemana Kalo begitu berikutnya ngomongin Los Angeles Clippers tadi Ada berita sayang banget, Milos Theodosic, pemain favorit banyak orang baru musim ini Harus mengalami sidra panterfesitis di kakinya Kita belum tau, belum ada timetable kapan Milos bisa balik Tapi semoga sih gua harap Desember atau mungkin Januari nanti Milos udah bisa main lagi Karena Clippers gua belum terkalahkan di 2 game pertama Walaupun lawannya masih gampang banget jadi belum, belum apa ya Belum dites banget lah Clippers lah di 2 game pertama karena lawannya Phoenix Suns juga Los Angeles Lakers Tapi ngomongin tim yang belum terkalah kan What about them Grizzlies, Memphis Grizzlies Gua meng-underestimate mereka banget sih di game, di sebelum season ini mulai Gua mikir mereka gak akan masuk playoff Tapi ternyata di 3 game ini, dan lawannya gak mudah Lawannya sempet Golden State Warriors dan juga Houston Rockets hari ini Jadi gua agak surprise dengan hasilnya Memphis Grizzlies Kalian gimana, kalian juga bisa kasih pendapat kalian di bawah tentang Memphis Grizzlies Memang coach David Fisdale ini emang luar biasa menurut gua Karena gua juga punya pengalaman di Summer League yang kemarin Gue nonton Memphis Grizzlies dan coach Fisdale duduk di belakang gua Dan dia sempet melihat salah satu pemainnya itu ketawa, bercanda-bercanda, salah pertandingan Dan dipanggil langsung sama dia, langsung dipanggil bener, namanya dipanggil Dan dia bilang, I don't like that, stay focused in the game Dan itu habit yang lumayan luar biasa menurut gua Kalau dia tuh pengen pemainnya disiplin, gak bercanda setelah pertandingan dan fokus ke pertandingan Dan itu terlihat di Memphis Grizzlies sekarang, kalau mereka bisa menang di 3 pertandingan pertama mereka Dan menang lawan Warriors dan juga Rockets Dan tim yang belum terkarangan, satu lagi juga adalah San Antonio Spurs Tim yang suka banget, tim Greg Povich, kayaknya yang enter the Raider-nya Mungkin tiba-tiba ntar ya, akhir musim udah menangin 60 wins Jadi, gua punya pemain favorit baru juga, yaitu The John Temori gua, jatuh cintawan melihat permainannya dia Menurut gua, baby Westbrook, walaupun gak se-explosif Westbrook Tapi, inilah calon pengantinya Tony Parker, sudah didapatkan oleh San Antonio Spurs, menurut gua Dia rebound-nya aktif banget untuk mendapatkan rebound, kalau gak salah, dia hari ini career high 15 rebound Jadi, di 3 game awal, pokoknya double digit average rebound-nya Jadi, tapi gua berharap nanti pas Tony Parker balik, semoga menitnya tidak terlalu banyak berkurang Walaupun pasti Tony Parker akan banyak lebih bermain Ya, tapi, Greg Povich sudah menemukan lah pengganti Tony Parker menurut gua di The John Temori Dan, di Eastern yang belum kalah, hanya tinggal Washington Wizards Nah, ini adalah tim yang gua harapkan bisa masuk ke Eastern Conference Finals Dan, mereka ini masih belum diperkuat, salah satu pemain utama mereka juga, Markiev Morris Dan, gua suka banget permainannya, John Wall-nya di awal-awal musim ini, dia sangat agresif banget Dan, dan defense-nya pun juga bagus banget Jadi, itulah tim-tim yang belum terkalahkan di NBA Kalian gimana nih, apakah sudah merubah sedikit prediksi kalian di awal musim ini? Nanti kalian juga bisa share pendapat kalian di bawah Berikutnya, kalau gitu, kita langsung aja masuk ke Clay Thompson, yang memiliki satu taruhan dengan Zaza Paculia Yaitu dengan siapa yang akan banyak ngedang Ini lucu banget sih, emang, angkanya gak disebutkan berapa, tapi Kreatif aja mereka bisa kepikiran gitu, eh gua mau ngarut lu sama lu siapa yang lebih banyak ngedang musim ini Tapi, kalau menurut gua sih, Clay harusnya lebih banyak ngedangnya daripada Zaza Paculia Kalian juga bisa tinggalkan pendapat kalian, siapa yang menurut kalian yang akan ngedang lebih banyak Zaza atau Clay Gua si tim Clay China Clay, si tim China Clay Nah, abis itu berikutnya ada JR Smith JR Smith, ee... Sorry, ada Dwayne Wade Dwayne Wade meminta ke Tyron Lu kalau dia akan main dari bench Cavaliers Jadi, menurut Dwayne, dia kayaknya lebih cocok kalau dari off the bench aja Jadi JR Smith akan menjadi starting line up lagi Eee, kalau begitu kita lihat aja videonya Dwayne Wade, wancara di latihannya Cleveland Cavaliers Gure what it was, wanna coach? Well, when ninety-ade macerat coach spoke career before I decided to come here When I was thinking about coming here jatuhalkan speaker we talked about the puniggas the team Whitover Parti independありがとうございました A know, the opportunity to lead second our own but we talked about what everything they have already done my whole career as if I horrible started and that's what I know Jadi, apa yang saya lakukan adalah untuk mencoba itu dan lihat bagaimana itu Tapi, saya hanya memutuskan lebih awal dan kemudian, untuk mengetahui unit di mana saya lebih selesai dan mungkin bisa lebih baik dengan tim ini di line-up itu Jadi, kenapa menunggu, 3 permainan, kenapa menunggu, saya ingin menunggu dengan orang-orang itu Hari pagi, rukinya Golden State Warriors melakukan slam-down off the board Dan JR Smith pun mengomentari kalau dia ngelakuin itu di depannya dia, dia akan langsung kasih Jordan Bell ini hard foul atau flagrant 2 foul Jadi, ini menurut saya sih lucu aja, saya ingin share aja ke kalian, mungkin kalian tadi belum lihat komennya JR, menurut saya sih lumayan menarik Dan yang berikutnya ada, saya mau share aja ada 3 nama calon rookie NBA musim depan yang saya akan coba pantau selama tahun ini Yaitu ada, yang pertama Michael Porter Jr, dia main di Missouri Ada juga Marvin Bagley yang akan main di Duke University Dan yang terakhir ada Luka Doncic, pemain Slovenian kelahiran 99 Next, ada berita dari ABL Di ABL ini Next, ada 3 pemain muda yang calon pemain NBA musim depan di rookie Next, ada 3 pemain muda yang mungkin calon pemain NBA musim depan Ada Michael Porter Jr, ada dari Missouri Ada juga Marvin Bagley dari Duke University Dan juga ada Luka Doncic dari Slovenian kelahiran tahun 99 Nah, gue akan mencoba setahun ini Apa ya, menyelipkan update-update tentang mereka Karena menurut gue mereka akan mendominasi liga-liga mereka Jadi gue akan coba kasih kalian update berapa poin Mungkin mereka cetak atau ada dang-dang keren yang mereka lakukan Jadi gue akan selalu memberikan update Karena banyak-banyak yang bilang Kak, coba dong ngomongin NCAA atau ngomongin apa gitu yang selain NBA Jadi gue akan coba sharing tentang ini Dan berikutnya ada berita dari ABL, dari Saigon Hit Ini luar biasa nih, mereka punya pelatih baru dan tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak di-expect Yang pertama mereka melepas Lenny Daniels Lenny Danielsnya fan favorite di Saigon Dan tiba-tiba setelah diajak ke press conference-nya di Manila Tiba-tiba Lenny Daniels dilepas aja oleh pelatih baru Saigon Hit yaitu Kyle Julis Kyle Julis kalau ngalah namanya gue juga belum hafal banget namanya Dan dia itu sekarang juga rencananya akan melepas salah satu defender terbaik ABL yaitu Chris Charles Jadi dua pemain ini sudah di Saigon, sudah latihan dengan Saigon Jadi lumayan out of the blue para fans juga pada kaget setahua Karena pemain Lenny Daniels ini adalah dia seorang dunker Jadi semua fans di Saigon ini suka banget sama Lenny Daniels Jadi banyak banget yang kecewa Tapi lain-lain mereka sempat rekrut satu pemain asing Seorang guard, Akim Scott kalau ngasih namanya Jadi itu sudah ada satu, sekarang tinggal mereka nyari satu lagi Pasti seorang big man Dan deadline pemain submission ABL adalah tanggal 27 Oktober Jadi kita gak harusnya menunggu lama Pasti nanti gue update lagi disini Dan Singapore Slingers pun juga mengaget kan Gue menelit squadnya dia Tidak ada nama Wong Wei Long Wong Wei Long ini biasanya sudah langganan Singapore Slingers Dan juga tim nasional Singapore Gue gak tau kenapa, belum tau alasannya Nanti kalau gue udah tau alasannya Pasti gue akan update juga ke kalian Kalau begitu itu saja berita di World Basketball News kali ini Langsung aja kita ke segmen kedua yaitu Clips Di Clips kali ini ada beberapa Clips yang menurut gue lumayan malek Yang pertama ada Steph Curry Yang gue gak mau salah lagi Ntar gue gak salah ngomong Curry lagi Langsung dihajar netizen ntar gue Jadi ada Stephen Curry Dia melakukan 3 point Sambil duduk dari tempat penonton Sambil mereka handphone tadi pagi di Dallas Ada juga Draymond Green yang sedikit trash talk Dengan rookie Dallas Maverick Dennis Smith Junior saat mencoba melakukan dunk Si Dennis Smith dan si Draymond bilang You're not gonna do it in front of me Kayak never Kebaca sedikit lah bibirnya tadi Ada juga Kobe Bryant yang dateng ke latihannya PSG Dia sedikit melakukan juggling bersama bintang muda PSG Yaitu Kylian Mbappe Semoga gue pronounce namanya Bener gue gak salah pronounce namanya Ada juga dari Plita Jaya nih kemarin Mereka melakukan scrimmage Dengan tim komunitas basket di Los Angeles Kalau gue gak salah Dan komisaris utama mereka Mbak Dita ini main Dan melakukan ankle breaker yang menurut gue Harus gue masukin disini sih biar kalian bisa lihat Dan yang terakhir ada juga Pemain, calon pemain PBA Draft nomor 1 Yaitu Kristiansen Hardinger Pemain Filipin-German ini Dia bercanda-bercanda dengan temannya setimnya di ABL Yaitu Tyler Lamb yang merupakan pemain Thailand American Dia bercanda kalau Si Tyler pertama bercanda bilang Kalau Thailand tuh akan ngalahin Filipin di SEA Games tahun 2019 Dan Kristian bales kalau Kalau lu mau gak dimasukin di PBA nanti draft PBA Nah kalau begitu langsung kita langsung lihat video-videonya di clips Draymond met Smith at the top Committed the foul That was a good play both ways Dennis Smith Jr. attacking And Draymond said I'm gonna be here But I'm gonna be here Oh man good see you again bruh Great good 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 Chilling good to be out here Good 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 to be out here Good see you out here Huh? Huh? What's up? This is Kobe Bryant and Ici c'est Paris No. Ici c'est Paris Eh C'est bon c'est vraiment incroyable de rencontrer futuro hi kita sekarang ada di segmen ketiga yaitu lokal basketball news tidak banyak berita basket di lokal minggu ini tapi gue hanya ingin sharingnya sedikit gue yang pertama mau shout out dulu untuk temen gue Rivaldo Tandre dia baru saja menang emas di Pomnas di Makassar bersama tim Banten dia mengalahkan tim Jawa Timur di final Putra yang kedua ada Bima Perkasa yang melakukan tune up game dan juga latihan training camp di Manila mereka kalau gue hanya ingin sharing aja karena menurut gue mereka ini mempersiapkan diri lumayan serius untuk IBL yang mendatang yang ketiga ada Perbahasikap nah Perbahasikap ini akan dimulai tanggal 6 November di Mahakala Sports atau di Kelapa Gading Sports Mall ada jalan 5 hari sampai tanggal 10 dan dibagi 3 grup semua tim IBL akan ikut pemain asing pun akan bermain pemain asing itu akan datang tanggal 1 November semua dan grupnya dibagi 3 grup A itu ada Prita Jaya, Garuda, Pasifik, dan juga Satya Wacana grup B ada Setapak, Hang Tua, Bima Perkasa dan grup C ada Satri Muda, NSA Jakarta, dan Seliwangi, Bandung gue sih, ini apalagi menjadi preview nanti kita bagaimana IBL musimu datang gue sih udah gak sabar buat penonton juga Perbahasikap semoga gue bisa mendapatkan beberapa game highlights dan juga interview dengan pemain asing yang terakhir gue mau share adalah persiapan Chalice Knights Chalice Knights kayaknya Gor Ketar Jaya kan direnovasi dan tapi kayaknya udah mau selesai tapi yang menarik adalah dua pemain asing mereka yaitu Brian Williams dan juga Duke Cruz sudah hadir di Surabaya, sudah latin bersama tim pemain Thailand American mereka, Vali Goldstein juga udah datang kayaknya mereka akan masih ada satu spot lagi untuk pemain ASEAN import tapi belum ada kabar sekarang siapa yang akan direkrut oleh mereka kemarin kirain b-boy, kemarin gue juga sempat direkatkan oleh Chalice tapi sekarang kayaknya mereka dia lebih memilih untuk bermain di PBA terus yang terakhir adalah pelatih mereka juga gue belum tau nih siapa pelatih mereka nanti pas di IBL, jadi menarik banget untuk kita tunggu kalau begitu itulah berita lokal, kita langsung ke segmen terakhir yaitu Sneakers News di Sneakers News minggu ini gue hanya ingin berbagi aja beberapa foto sepatu pemain yang menurut gue keren banget minggu ini di NBA kalau begitu langsung aja kita lihat yuk kalau begitu show basket episode 6 nya telah berakhir jangan lupa guys untuk nge-like dan juga comment anything you want jangan lupa juga subscribe channel gue dan thank you guys for watching and I'll see you guys next week